Oke, saya udah pelajari, saya udah lihat tentang Mavic Mini 3, dan saya coba bandingkan juga dengan DJI yang lain, jadi saya juga coba bandingkan spesifikasinya dengan drone merk lain yang harganya segitu-gitu juga lah ya, ini. Bagi kalian semua penggemar DJI, entah itu yang fanatik maupun yang tidak fanatik, saya rasa DJI Mini 3 ini menarik. Satu hal yang membuat dia menarik itu, kalau saya ya, saya lihatnya, wuh, kaget, menarik, itu kameranya. Dia kameranya seperti Mavic Pro yang lama, jadi bisa berputar seret vertikal, seret horizontal. Itu yang menarik, dan juga bisa naik ke atas seperti peret, bisa naik ke atas seret, seret gitu ya, bisa 90 derajat apa-apa ya. Yaudah, tapi hanya itu yang menarik dari Mavic Mini 3, kenapa? Karena drone, drone itu adalah kamera terbang ya, saya selalu sampaikan kepada kalian seperti itu. Kamera yang diterbangkan karena tidak bisa lagi menggunakan alat bantu lain, karena membutuhkan ketinggian yang tidak bisa ditunjang oleh alat lain, dengan grain sudah tidak nyampe terlalu rendah, kurang tinggi lagi baru pakai drone. Artinya kita harus melihat spesifikasi kamera. Tentunya, Mavic Mini 3 ini dibegali oleh kamera dengan sensor ukuran 1 per 1,3 inti. Berarti berapa itu? 1 per 1,3 inti, 0,769 ya, 0,769, 2, dan selanjutnya dibelatkan saja, 0,769. Dengan harganya dia yang seperti ini, 0,769. Memang setengah inci lebih besar dari setengah inch, tapi kalau dibanding sama Autel Evo Nano Plus, memiliki ukuran sensor 1 per 1,28, 1 dibagi 1,28, 0,78, lebih besar kan? Kalau yang tadi itu, ini Mavic Mini 3 0,769, ini Autel 0,78, 1,2,5, lebih besar. Nah, tapi di sini juga ada F-nya, sensornya sama-sama dari CMOS. CMOS itu buatannya Sony. Dan tidak dikatakan ini menggunakan, F-nya nggak tahu, Color Filter Array, ya. Kalian yang videographer pasti tahu lah, apalagi filmmaker kan, pasti tahu, C-F-A, Color Filter Array. Nah, kalau dia, ini tidak disebutkan apa-apa, sehingga mungkin hanya menggunakan RGB biasa. RGB, 2x2, R-G-B-G. R-G-G-B, jadi RGB. Tapi, kalau Autel Nano Plus, dia menggunakan R-Y-B, Red, Yellow, Yellow, Blue. Sehingga, Autel Evo Nano, itu gambarnya itu crisp, gitu ya. Jadi, lebih mendekati apa yang terlihat oleh mata. Walaupun sebenarnya tidak, yang sangat sempurna itu adalah Color Filter-nya Hasselblad. Karena Hasselblad menggunakan, dia mengembangkan dari L-RGB, Luminance, Red, Glean, Blue, menjadi Hasselblad Color, Hasselblad Color, apa itu? Filter khusus, dia bikin, ciptakan sendiri, filter. Kalian tahu filter color nggak, C-F-A? Tahu lah ya, tahu ya. Kalau nggak tahu, tanya aja di Instagram saya, nanti saya bikinin lagi video khusus. Tahu lah, atau tanya ke para videographer atau fotografer juga harus tahu. Filmmaker apa lagi? Boong banget itu, kalau nggak tahu, C-F-A. Sayangnya, Mavic Mini 3, masih pakai teknologi jadul. Masih pakai teknologi dual band untuk frekuensinya. Masih pakai 2,4 dan 5,8 saja doang. Tok, kenapa DJI? Kok nggak ngikutin zaman? Ini trennya sudah 3 band semuanya nih, dong. Masuk ke 3 band. Dan nanti lagi masuk ke baterai solid state baterai. Atau masuk ke teknologi baterai hydrogen atau fuel cell. Kenapa DJI ku ketinggalan tentang hal itu? Pengaruhnya, kalau kita menggunakan frekuensi 3 band, seperti Outel ya. Outel kan 3 band. Kalau ini belum, ini dual band sama kayak Mavic Mini 3. Ini juga dual band sama kayak Mavic Mini 3. Kalau sudah 3 band, itu artinya sudah bebas dari interferensi. Kita mau terbang di dalam kota, di tengah kota. Itu ada 3 pita band, 3 pita frekuensi sebagai pilihan. 2,4 penuh pakai 5,8. 5,8 penuh pakai 5,2. 5,2 nggak ada yang pakai selain drone itu sendiri. Tapi tentunya lebih boros baterai. Sehingga tetap akan diprioritaskan 2,4 dulu. Tapi 3 band ini akan menjadikan sebuah teknologi yang awet untuk masa depan. Mini 3. Saya pikir sudah 3 band. Ternyata belum. Bahkan Mavic 3 pun belum. Kenapa DJI? Oleh karena itu, saya nggak bisa bandingin DJI Mavic Mini 3 ini dengan Outel Nano. Karena udah kameranya DJI Mini 3 sama Outel kalah. Bagusan Outel. Frekuensinya kuatan Outel. Jadi, saya nggak akan bandingkan dengan Outel. Karena Outel memang lebih unggul. Tapi saya akan bandingkan dengan sesama varian DJI. Karena di DJI Mini 3, itu ada R2S, ada DJI Mavic Air 2, dan Mini 2. Ayo. Kalau secara kamera, nggak mungkin saya bandingin juga dengan Parrot. Karena Parrot ini sensornya tidak sebesar Mavic Mini 3. Apalagi ini. Ini setengah inch. Ini nggak sampai setengah inch. Ini setengah inch. Mavic Mini 3 setengah inch lebih besar dikit. Jadi, 2 drone ini kalah. Saya bisa katakan Parrot, Anavi, dan Fimi kalah. Harganya juga beda jauh. Ini sudah saya capturekan. Jadi, ini adalah perbandingan antara Mini 2. Ayo dong. Kenapa saya habis ini? Saya akan membandingkan dengan Mini 2. Terus R2. Terus R2S. Supaya kalian tidak marah. Kalau saya bandingkan Mini dengan merek lain terlalu lama. Nanti yang fanatik dengan DJI marah. Saya banyak haters nanti. Maka saya langsung bandingkan saja dengan satu merek sesama DJI. Tapi, varian yang berbeda dengan harga yang berdekatan. Kira-kira mana nih yang lebih layak dibeli oleh kalian produk DJI sekarang ini. Mini 3 Pro ya, teman-teman. Kita lihat dolarnya saja, jangan rupiah. Karena rupiah itu sudah banyak faktor yang merubah harganya. Naik, 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 turun. Ada sebagian, naik, sebagian diturunin. Itu sudah ada yang mengendalikan harga kalau rupiah. Tapi kalau dolarnya itu langsung dari pabriknya. DJI Mini 3 Pro itu harganya segini. 759 dolar yang standar yang nggak ada tambahan yang pakai remote bawaannya. Dekat dengan 759 dolar. Di bawahnya ini apa? Ada 449 dolar, yaitu Mini 2. Tentunya Mini 2 kalah sama Mini 3. Karena Mini 3 sudah ada sensor depan dan belakang. Tapi sensor belakangnya bukan di pantatnya. Tapi di baliknya sensor depannya gitu. Dan bisa vertikal kameranya. Kemudian yang dekat lagi itu apa? Yang dekat lagi harganya itu adalah Mavic Air 2. 799 dolar. 799 dolar. Dibandingkan dengan 759 dolar. Yang mana Mavic Air 2 ini bisa kalian gunakan untuk fotografi, videografi, dan plus pemetaan. Karena sudah kompatibel dengan drone deploy. Tapi Mavic Mini 3 tidak bisa. Kalau dibandingkan Mavic Mini 3 dengan Mavic Air 2. Bedanya hanya di besar sensor kamera. Dan kameranya bisa vertikal dan tidak bisa vertikal. Mavic Air 2 nggak bisa vertikal. Kalau kalian memang setiap hari membutuhkan foto, video yang vertikal. Maka bisa saya sarankan kalian beli DJI Mavic Mini 3. Tapi kalau nggak juga sih, nggak sering sering juga vertikal. Vertikal juga bisa saya bikin yang horizontal. Saya crop gini misalnya ya. Kalian punya seperti itu. Maka pilihan kalian itu sebetulnya lebih cocok pakai Mavic Air 2. Dia udah 48MP. 8K hyperlapse. Mavic Air 2 ini 8K hyperlapse. 34 menit flight time. Saya udah nggak meratikan baterai lah ya. Mau berapa menit kekuatan terbangnya. Zaman sekarang ini semua sudah di atas 20 menit soalnya. HDR 4K itu udah biasa. Harus. Drone harus punya itu. Jadi, perbandingannya hanya tinggal itu. Mavic Air 2 atau Mini 3. Kalau saya pribadi, saya lebih milih R2S. Kenapa? Karena harganya R2S 999 dolar. Beda dikit. 759 ke 999 dolar. Bedanya 240 dolar. Tapi dengan R2S, kalau saya pribadi saya lebih milih R2S ya. Karena saya jarang pemetaan. Karena R2S itu sensornya sudah 1 inch. 1 inch teman-teman. Kalian kalau buat foto malam, foto sore, foto silo over. Apa itu bisa diatur semua. Hasilnya pasti bagus. Dan R2S itu jauh kameranya. Karena sudah 5,4K. Obstacle sensingnya 4 direction. Obstacle sensingnya 4 direction. Jadi, ingat. Ingat ya. Itu catatan dari saya untuk kalian. Sebelum kalian memutuskan untuk beli Mavic Mini 3. Pertimbangkan. Dengan menambah 240 dolar. Kalian akan mendapatkan drone yang sangat-sangat wow. Sensornya jauh lebih besar. Gambarnya jauh lebih bagus. Obstacle-nya 4. 4. 4W ya. Iya, 4 katanya. 4 kan. 1, 2, 3, 4. Kalau Mavic Mini cuma 3. Tidak 4. Hanya 3 arah. Kalau Mavic Air 2S. 4 arah. Obstacle avoidance sensing sensornya. Kalau uangnya belum nyampe. Maka saya sarankan malah kalian beli Mavic Air 2. Terus Mas Arya kenapa sih gak pernah menyarankan keluaran DJI yang terbaru. Karena saya sesuai fakta kenyataan dan kebutuhan. Nah, kalian butuhnya seperti apa? Kalau kalian memang butuh setiap hari untuk bikin video vertikal, foto vertikal. Setiap hari beli Mavic Mini 3. Saya sarankan. Saya wajibkan malah. Atau setiap hari butuh foto atau video yang bisa lihat ke atas. Setiap hari. Nah, kalian beli Mavic Mini 3. Saya sarankan. Saya wajibkan. Tapi kalau tidak, maka kalian punya pilihan. Yaitu Mavic Air 2 atau Air 2S. Mavic Air 2 kamera tidak sebagus. Air 2S tapi Mavic Air 2 sudah bisa kalian pakai. Untuk jangka panjang karena kalian bisa belajar pemetaan pakai Mavic Air 2. Air 2S gak bisa pemetaan. Tapi kalau kalian punya Air 2S. Kalian sudah punya drone yang 4 arah. Anu-nya sensornya. Dan kameranya keren. Semua orang mengakui kameranya Air 2S itu keren dan bodinya kecil. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya itu adalah. Kenapa kok ini agak aneh ya. Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, Mavic Mini SE itu masih oke dengan konsisten. Dia mengatakan beratnya 249 gram. Tapi Mavic Mini 3 ini kenapa kok tidak konsisten. Karena ada pilihan baterai yang kapasitas lebih besar bisa terbang hingga 45 menit. Tapi berat baterainya standar dengan baterai yang extended 45 menit. Yang ini tuh 80 gram. Sehingga total sama drone-nya 249 gram. Yang ini 100 gram lebih dikit baterainya. Sehingga kalau kalian pakai baterai yang extended. Maka beratnya tidak lagi 249 gram. Tambahan berapa gitu ya. Pokoknya di atas 250 gram. Ada plus minusnya. Kalau drone yang beratnya di bawah 250 gram. Maka kalian tidak perlu ikut sertifikasi. Bahkan tidak boleh ikut ujian sertifikasi menggunakan drone di bawah 250 gram. Plus minus ya. Ini minusnya. Tapi plusnya. Kalau kalian punya Mavic Mini 3. Dipasang baterai extended. Maka beratnya akan di atas 250 gram. Maka kalian boleh gunakan drone kalian untuk ujian sertifikasi pilot drone. Internasional. Bukan hanya di Indonesia. Kalau di bawah 250 gram. Tidak bisa dipakai untuk sertifikasi. Sayangnya itu. Itu aja sih menurut saya. Ini virtual review artinya saya menggunakan perbandingan spesifikasi. Nanti kalau mungkin 2 bulan 3 bulan lagi. Baru kalau Mavic Mini 3 udah ada di Malang. Ada yang punya. Boleh saya pinjem. Akan saya review lagi. Karena saya belum tahu gimana terbangnya. Gimana kendalinya. Gimana kekuatan frekuensinya. Gimana hasil kameranya. Drone yang saya perhatikan adalah. Sangat saya perhatikan adalah. Kualitas kamera dan kekuatan frekuensi sinyalnya. Hanya dua itu aja. Di luar itu baterainya terbang lama. Tidak penting buat saya. Terus bentuknya besar atau kecil. Tidak penting buat saya. Yang penting adalah kekuatan sinyal dan. Kualitas gambar. Karena itu adalah kamera terbang. Kamera terbang itu. Kamera yang ditaruh di atas. Dan. Media yang untuk menaruh dia di atas. Jangan sampai keganggu. Kalau keganggu. Nanti pengambilan gambarnya kacau. Sehingga hanya dua itu aja. Kamera dan media. Pendukung dia untuk di atas. Nah medianya kalau drone itu frekuensi. Kamera ya kamera. Jadi dua hal itu yang. Saya selalu perhatikan dalam sebuah drone. Dalam memutuskan beli sebuah drone. Itu dulu vlog dari saya. Saya tanggal hari ini. Tanggal. Hari ini tanggal 11 Mei 2022. Saya nanti tanggal 19. Ke Jakarta. Terus tanggal. Berapa itu kalian bisa lihat di Instagram saya. Perkembangan selanjutnya. Saya juga masih mau membahas tentang Vimy. Karena Vimy ini ternyata sudah saya update. Upgrade. Pembayarnya dia bisa 48MP sekarang. Waduh. Serem. Drone harga 7 juta. Lebih dikit. Bisa 48MP. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.